Intro Halo selamat datang kembali di The Rians, di KW89 Ini kontennya konten iseng, tapi menjawab pertanyaan teman-teman yang Ayo dong yan, lu waktu itu buat konten bulky review Tes dong ke kolam utama lu, kasih makannya ke kolam utama Loh, oke, siapa takut? Jadi teman-teman, intinya hari ini, di konten ini Gue mau ngasih tau ke lo nih, walaupun udah mau maghrib ya Bahwa gue buat konten bulky, itu nggak cuma sekedar konten Tapi emang bener, ini adalah salah satu pakan lokal premium di Indonesia Untuk ikan koi, yang memang gila Signifikan, kelas premium, kandungan juga sadis Yang gue maksud gila adalah, lu bayangin Lemaknya itu 13% Ingat ya, ini bulky shory Jadi bulky shory ini produk terbarunya dari bulky Yang ada, pernah gue review sebelum-sebelumnya Ini bulky shory ini sampai dibilang Sebuah pakan ikan koi, khusus buat koi juara Jadi kalau lu mau ikutan koi show, yang berbody goals Bodinya keren, gede, bulky, jambu Ya pakan bulky shory ini adalah treatment khusus untuk koi diet Untuk ikan koi lu Nah, di konten ini Tentunya gue selain mau nanti buktiin dan juga ngasih contoh ke lo Bahwa pakan ini beneran loh Nggak cuma di konten ini doang Setelah konten ini berakhir pun Gue memberikan pakan bulky Untuk kolam koi gue ini Gitu, kalau lu nanya gue Tapi lu campur dengan pakan impor Kalian, oh iya Gue memang kebetulan pake pakan impor Untuk kolam gue Untuk ikan koi gue Cuma pakan lokalnya gue pake bulky shory Kalau lu nanya juga fair-fairan aja nih Lu pake apa lagi yang selain bukti shory Gue pake well grow, gue pake hero Yang paling banyak mana Ya bisa dibilang udah hampir 5 bulan ini Well grow sama bulky shory paling sering Hero juga, cuman gue Yang paling sering dua itu Untuk pakan lokal kelas premiumnya Gitu teman-teman Sekarang Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi Sambil gue liatin ya Gue buktiin bahwa Gue emang beneran ngasih pakan bulky shory Ke kolam gue 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 tunjukin ya Tuh Kandungan lemaknya nih 13% Sadis kan Proteinnya 50% Yuk kita kasih makan Bentuk pelotek itu ya teman-teman Yuk kita kasih yuk Kok banyak banget ya nih ya Jangan ditiru ya teman-teman Jadi sebenernya memberikan pakan untuk ikan koi itu Di setiap pack Koi food Makanan ikan koi Yang lu beli Pasti selalu dibilangin Pakan harus habis 5-10 menit Kenapa? Soalnya kalau Lu gak habisin Itu emang dampaknya bisa ngotorin kolam Gitu Jadi karena kelamaan gak dimakan Pakan tersebut jadi hancur Malah jadi ngotorin kolam Dan jadi amonia Jadi lagi menurut ikan kuenya Yuk kita lihat ya Suka gak ikan koi gue Dengan pakan guluk ini Suka banget Pas yang guluk gue Cari Berita 20 Suka Dimo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati